Hai lolo ini belalangnya pada tepar ini Nah tuh nah sebatani ini lihat nih belalangnya sudah mulai pada tepar nih ini baru saya spray kemarin pagi dan sekarang ini sudah mulai bereaksi ya obatnya ini tuh sudah ada beberapa yang tepar Nah tuh Hai nih selamat pagi sahabatani kali ini saya akan melakukan penyepraian pada persemayan benih padi saya ya dan itu ada tetangga saya yang sudah melakukan penyepraian ya karena di daerah saya serangan hama warang pada persemayan sudah mulai banyak ya dan juga sudah ada yang gagal semai ya karena serangan hama warang dan juga belalang ya dan pada penyepraian kali ini saya akan menggunakan insektisida yang berbahan aktif Vipronil ya sahabatani nah dan insektisida yang berbahan aktif Vipronil ini yaitu regen ya sahabatani ini di depan saya ada insektisida regen nah ada cerita yang menarik ya ini regen merah ya sahabatani tadinya saya beli di online pesan warna biru ya untuk regen biru nah yang datang malah regen merah nah ini sahabatani nah untuk regen merah ini sebenarnya insektisida untuk perlakuan benih ya sahabatani dan bisa digunakan hanya untuk tiga tanaman yaitu padi jagung dan juga kedelai kalau enggak salah ya sahabatani akan tetapi karena sudah terlanjur saya beli dan sekarang waktunya penyemprotan atau penyepraian maka insektisida regen merah ini akan saya aplikasikan dengan cara sepai nah bagaimana hasilnya nah terus tonton video ini ya jangan diskip-skip agar nanti sahabatani mengetahui hasil dari insektisida regen merah ini untuk di aplikasikan dengan cara sepai nah sahabatani kenapa saya berani melakukan pengaplikasian dengan cara sepai karena disini tertulis insektisida sistemik ya ini insektisida sistemik dan bahannya itu sama dengan regen berwarna biru yaitu Vipronil 50 gram per liternya nah lalu berapa dosis yang digunakan yang saya gunakan untuk pengaplikasian regen warna merah ini dengan cara sepai nah sahabatani saya melakukan takaran dosis mengikuti dengan regen warna biru ya biasanya saya menggunakan regen warna biru kurang lebih satu setengah sampai dua tutup botol ya sahabatani untuk kemasan 100 milinya ya ini botol kecil ya sahabatani saya biasa menggunakan kurang lebih dua tutup botol ya sahabatani nah jika membaca pada regen warna biru untuk dosis per tanki kurang lebih 2 mili per liternya ya jika kita menggunakan teki 16 liter berarti 16 dikali dua ya sahabatani nah saya akan menakar kurang lebih satu tutup setengah ya untuk regen warna merah ini untuk satu tanki dan saya akan aplikasikan secara spray ya nah sahabatani pada persamaan padi saya nah sahabatani ini warnanya cukup pekat ya untuk regen warna merah nah kita aduk terlebih dahulu agar merata sebelum kita lakukan pengaplikasian pada benih padi ya sahabatani oke saatnya kita lakukan penyepraian pada persamaan ya sahabatani nah saya melakukan penyemprotan ini di pagi hari ya karena ini jenis insektisida sistemik karena untuk penggunaan insektisida sistemik itu bagusnya di pagi hari ketika masih ada embun ya sahabatani dan juga di pagi hari hama yang berada di tanaman atau di persamaan ini belum apa ya belum pada bubar alias masih pada nempel ya sahabatani nah kita lakukan penyepraian secara merata nah sahabatani satu hari setelah penyepraian saya cek kembali ya dan ternyata ini sudah mulai bereaksi banyak sekali hama walang yang sudah mulai pada tepar ya ini belalang ya ini sudah mulai pada tepar dan sahabatani bisa melihatnya sendiri nah ini tuh nah ini banyak sekali ya pada perjatuhan ya dan ini tanpa rekayasa ya sahabatani ini full hasil dari penyepraian menggunakan regen merah ya dengan bahan aktif vibronilnya nah dan untuk hama warangnya yang kecil-kecil juga sudah pada bubar ini bersih ya ini baru penyemprotan atau penyepraian satu kali dan niatnya saya akan mengantisipasi ya dengan penyepraian dengan jangka waktu kurang lebih tiga hari ya setiap tiga hari sekali ya untuk jaga-jaga untuk perlindungan dari serangan hama warang karena memang di daerah saya serangan dari hama warang pada persemaian sangat kuat alias parah ya sahabatani nah jadi sahabatani yang tadinya salah beli ya untuk berniat membeli regen warna biru tapi yang didapatkan atau yang ada di dalam toko pertanian warna merah tidak masalah ya ini sudah saya buktikan dan ternyata juga bisa digunakan dengan aplikasi spray ya walaupun ini tujuannya sebenarnya insektisida untuk perlokuan benih tapi ini bisa digunakan untuk aplikasi spray ya sahabatani namun untuk regen merah ini hanya bisa digunakan sesuai apa ya di dalam kemasan itu untuk tiga jenis tanaman yaitu padi jagung dan kedelai dan untuk yang lain saya tidak menjamin keamanannya ya sahabatani oke cukup ya jadi sekali lagi sahabatani tidak perlu khawatir jika sahabatani salah dalam melakukan pembelian regen yang niatnya warna biru tapi yang ada ataupun yang didapatkan warna merah karena yang merah pun juga bisa digunakan oke cukup ya video kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa tekan tombol like nya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati